Bahkan ada bendera lain, maka Anda berhak untuk protes. Karena Anda dijurangi. Ketika kita faham tentang penjurian, ketika kita faham tentang penilaian, maka kita tidak bisa dijurangi. Oleh karena itu, fahami tentang kriteria lomba dan penilaiannya di video kali ini. Terima kasih telah menonton! Pada video kali ini, kita akan membahas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan lomba. Baik itu, ketika kita penggantangan burung, kemudian juri masuk, kemudian menilai burung kita yang ada di gantangan, pemberian bendera, sampai dengan penentuan juara 1, 2, 3, sampai seterusnya. Tapi karena banyaknya yang perlu disampaikan, oleh karena itu, saya akan membaginya dalam dua video. Video ini adalah pembahasan tentang bendera dan nilai. Dan yang kedua, video nantinya akan pembahasan tentang pengurutan juara 1, 2, 3, sampai seterusnya. Perlu diingat, bahwa pembahasan saya kali ini adalah pembahasan saya di mata pemain. Jadi, di sini saya tidak mewakili juri manapun, di sini saya tidak mewakili blok manapun, baik itu blok tengah, ataupun blok timur, ataupun blok barat. Tapi, di sini saya menjelaskan sebagai seorang pemain. Sehingga nantinya, saya akan membagi tips-tips untuk Anda. Kalaupun nantinya Anda merasa dicurangi dalam lomba, Anda memiliki bukti, Anda memiliki prosedur yang khusus, Anda memiliki ilmu pengetahuan untuk protes kepada panitia, ataupun kepada juri, sehingga protesan Anda bukan omong kosong belaka. Jadi, dalam video kali ini, saya akan mengulas tentang penilaian juri dalam lomba puter pelung. Biasanya, juri akan masuk dalam area lomba, area gantangan, dan itu dengan seperti ini ya, membawa kertas, sekaligus membawa bendera, dan juga pulpoin. Bagaimana? Tampilan saya sudah seperti juri belum ya? Tapi, di sini saya tidak bercita-cita sama sekali untuk menjadi juri. Tapi, kita harus memahami bagaimana sih juri itu, bagaimana sih yang dilakukan juri, sehingga kita bisa membaca otak mereka, kita bisa membaca pikiran mereka. Setelah juri masuk dalam lapangan, kemudian babak dimulai, dia akan mendengarkan burung kita. Kemudian, ketika dia melihat atau mendengar burung kita berbunyi, dia akan menancapkan satu bendera warna. Mungkin merah seperti ini, ini satu warna ya, satu warna bendera ini akan ditancapkan ke dalam, mungkin biasanya ada pot, pot kecil, atau tancapan bendera, bisa seperti itu, ditancapkan. Kemudian, setelah dia bunyi lagi, dia akan menancapkan bendera seperti ini, seperti bulu ya, seperti bulu, tapi ini dari kain. Ini disebut bendera koncer. Kalau tadi disebut bendera bunyi, kalau ini disebut bendera koncer. Ini, saya mulai lagi. Seperti ini. Untuk masalah warna, bisa menyesuaikan di masing-masing kota. Ada yang warna merah untuk babak pertama, warna kuning untuk babak kedua, atau sebagainya. Yang jelas, yang perlu diingat adalah, ini adalah bendera satu warna. Ini menandakan bendera bunyi, ini menandakan bendera koncer. Dan biasanya, juga juri langsung menancapkan bendera dua warna seperti ini. Oke, yang ini saya taruh dulu, seperti ini. Dalam liga, atau dalam lomba besar, biasanya juri tidak menggunakan koncer. Tapi, langsung menggunakan bendera bunyi babak, satu warna, kemudian langsung ditancapkan, biasanya langsung ditancapkan dua warna, seperti ini. Artinya, juri secara tidak langsung, akan menilai burung kita menjadi 43. Nilai burung adalah 43, kalau sudah tertancap bendera seperti ini. Ingat, bendera bunyi babak, kemudian bendera dua warna. Ini, nilai kita adalah 43. Kemudian, kalau juri melihat bahwa burung kita masuk untuk nilai yang lebih tinggi lagi, maka akan ditancapkan bendera usulan, seperti ini, yang warnanya hitam, putih, dan hitam. Dari sini, peran juri tulis selesai. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh koordinator. Jadi, kalau kita melihat burung kita bunyi, setelah dapat bendera seperti ini, maka yang kita ingatkan adalah juri koordinator, bukan lagi juri tulis. Karena juri tulis tidak punya hak untuk menaikkan bendera lagi. Paham ya? Jadi, jangan asal teriak di lapangan. Kalau seperti ini, kita panggil adalah juri koordinator. Baik, setelah koordinator melihat burung kita, diamati, perlu diingat, saya bilang diamati, itu setelah tiga kali bunyi, tidak ada kesalahan. Jadi, bukan sekali bunyi, bukan dua kali, tapi tiga kali bunyi, tidak ada kesalahan. Kalau dianggap koordinator layak untuk naik, maka dia akan memberikan bendera hitam. Seperti ini, bendera hitam. Kemudian, dari bendera hitam ini, maka nilainya naik menjadi 4, 3, 1, per 4. Bisa difahami? Oke. Setelah itu, biasanya ini yang banyak terjadi. Apa ya? Orang tidak paham. Setelah muncul bendera seperti ini, ingat, dua warna, kemudian usulan, sama bendera hitam. Biasanya, koordinator akan mendengarkan lagi. Kalau, menurut koordinator tadi itu, kalau burung kita tidak masuk, atau dianggap jelek, atau dianggap cukup segitu, maka bendera usulan ini akan dicabut. Bisa difahami ya? Saya ulangi sekali lagi. Kalau burung kita, kelayakannya hanya di sini, maka bendera usulan akan dicabut. Kalau burung kita masih layak naik nilainya, maka bendera usulan dibiarkan. Dan akan dipantau lagi nanti. Sampai sini bisa difahami ya. Jadi, kalau bendera usulan ini sudah ditarik, kemudian dihilangkan dari pot kita, maka kita yang harus kita lakukan adalah diam, dan mengamati burung lain di sekililing kita. Juri mengatakan bahwa burung kita tidak layak naik. Yang perlu kita lakukan adalah diam, dan mengamati burung di sekililing kita. Jadi, kalau kita melihat ada burung di gantangan lain, dengan suara yang tidak sama, atau saya katakan lebih jelek dari burung kita, dan di situ masih tertancap bendera usulan, atau bahkan bendera di atas ini, bisa dikatakan Anda dicurangi. Saya katakan sekali lagi, ini adalah modal Anda untuk protes. Kalau usulan ini sudah dicabut, maka bisa dikatakan bahwa burung Anda sudah tidak layak lagi untuk naik nilainya. Jadi, yang Anda lakukan adalah diam, dan amati burung sekeliling Anda. Kalau ada burung sekeliling Anda, yang memiliki suara yang tidak lebih baik dari burung Anda, dan bendera usulan masih menancap di sana, bahkan ada bendera lain, maka Anda berhak untuk protes, karena Anda dicurangi. bisa dipahami. Bisa dipahami ya? Oke. Tapi, kalau Anda melihat bahwa burung Anda jelek, dan burung sekeliling Anda lebih bagus dari burung Anda, maka yang Anda lakukan adalah legowo. dan memahami bahwa Anda memang benar kalah. Dan jangan protes. Oke, saya ulangi lagi. Kalau Anda mengamati burung sekeliling Anda, lebih bagus dari burung Anda, dan bendera usulan ini masih menancap di situ, maka yang Anda lakukan adalah legowo dan jangan protes. Cukup diam saja. Baik. Sekarang saya asumsikan bahwa usulan ini masih ada. Kemudian setelah itu, koordinator akan memanggil dua orang koordinator untuk memantau burung Anda. Jadi, yang berhak menaikkan burung Anda adalah dua orang koordinator. Setelah dipantau oleh dua orang koordinator, maka usulan ini akan diganti menjadi tiga warna. akan menjadi tiga warna seperti ini. Usulan dicabut. Menjadi tiga warna. Putih, kuning, dan hijau. Tiga warna. Usulan dicabut. Kalau nanti burung Anda masih bekerja secara maksimal, dan dirasa koordinator bisa menaikkan nilai, maka usulan akan ditancapkan kembali. Oke. Sampai sini mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Artinya di sini biasanya jarang sekali yang sampai masuk empat warna dan lima warna atau bahkan seterusnya. Tapi yang jelas, yang sering terjadi di lapangan adalah hanya sampai tiga warna atau lebih sedikit. Tapi biasanya yang menjadi kesalahpahaman adalah di yang tadi. Di dalam, apa itu namanya? Tapi biasanya banyak terjadi kesalahan di masalah bendera usulan ini. Setelah kita memahami bendera-bendera tadi, yang perlu kita lakukan adalah mengamati jalannya lomba. Baik itu di babak satu, babak dua, babak tiga, dan babak keempat. Urutan dari penjuaraan satu, dua, tiga, dan seterusnya akan saya bahas di video saya selanjutnya. Oleh karena itu, untuk Anda yang belum subscribe, subscribe dulu video ini agar video nanti yang selanjutnya bisa langsung masuk ke notifikasi Anda. Karena pentingnya penjuaraan satu, dua, tiga, dan empat, di sana nanti akan ada berbagai versi. Makanya saya bilang tadi ada versi blok tengah dan blok timur. Nanti akan saya jelaskan kepada Anda bagaimana perbedaan dari versi-versi itu. Puter Pelung adalah burung anggungan, di mana yang dinilai adalah keindahan, bukan gacoran yang hanya mementingkan keseringan. Manggung adalah bunyi penuh makna dan irama, jadi menikmatinya harus dengan seksama dan hati yang terbuka. Siap kalah dan siap menang adalah jiwa sang kesantria. Ayo berbenah di segala arah untuk anggungan yang harusnya lebih berwibawa. Saya, Samsul Arifin dari Puter Pelung Bonekamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.